Ruh tidak bisa dikenal Ruh tidak bisa dilihat Lalu bagaimana supaya ruh itu bisa dikenal dan dilihat Lalu ruh itu nyata pada insan Maka insan inilah tempat memandang nyatanya ruh itu Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya ruh Maka insan itulah sebenar-benarnya ruh Maka bapak ibu mesti bertubuhkan ruh Bukan bertubuhkan insan Insan itu tempat memandang nyatanya ruh Ruh ingin dikenal kata ustaz Ruh ingin dilihat Kalau ruh itu ingin dikenal dan ingin dilihat Lalu dia zohil lalu dia nyata Pada insan-insan inilah kenyataan daripada ruh itu yang sebenar-benarnya Itu insan Jadi yang sebenar-benar sifat Itu adalah ruh yang sebenar-benar ruh itu adalah insan Lalu siapa sebenar-benarnya insan Nah ini ustaz tanya-tanya Tunjuk-tunjuk loh Gue lah dujuang kaji rumah Tinggal selangkah leh Ustaz lo Mana yang sebenar-benar insan Diri kita nih Tapi diri nak doh doh Dari tadi ustaz sabihan leh doh Dari tadi bapak ibu dua-dua kena doh doh Dia merasuh aduh dua-dua dari kak Yang siapa asmatu tuh ruh tadi Yang sebenar tuh insan Danil Danil juga pulang Lihat tuh Sopi noloha Mekaji Tuhan meruah Nah beda tuh Ini kita ingin melihat dia Karena dia cuma yang ahad tadi Dia yang ahad Kita ingin tahu siapa yang ada ini Siapa yang tidak ada Siapa yang wujud dan siapa yang tidak wujud Kalau diri bapak ibu wujud dan ada Maka diri bapak ibu sepanjang hidup Tetap dipertikan Tuhan Dilihat oleh Tuhan Selama itulah bapak ibu Tetap berada dalam keadaan dosa Karena ada dua wujud disitu Padahal Tidak ada yang wujud Tidak ada yang nyata Melainkan yang wujud dan nyata itu aku Tiap-tiap segala sesuatu Yang wujud dan yang nyata Hakikannya tidak pernah ada Yang ada itu hanya aku Aku yang wujud Aku yang nyata itu Kalipah mah Kalipah Siapa yang sebenarnya insan tuh Tidak ada Yang ada tadi tuh roh Yang sebenarnya roh tuh insan Kau bapak lo Iko proses Tanazul Tadi kau Tanazul Tanazul itu apa tuh Pak Kalipah Dari atas Dari atas ke bawah Tanazul namanya Kalau dari bawah ke atas Tarki namanya Amah yang rahmi Siapa yang sebenarnya insan Kau rahmi Bila sabi anda Yang sebenarnya sifat roh Yang sebenarnya roh siapa Insan Yang sebenarnya insan Aku Padahal Mengkaji dari Allah aku Hah Allah Tidak aku dah Padahal sini dah kita bicara Allah Tidak ada cerita Nur Mamat 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 Aku itu Mamat Ini kesimpulan kesini Apa Wujud apa Iya Alhamdulillah Selamat Bapak Ibu dengan Ibu Tersalamat Ustaz loh Siapa yang dikatakan Sebenar roh Yang sebenar roh itu adalah Insan Siapa yang dikatakan Sebenar insan Yang dikatakan Sebenar insan itu Adalah Wujud Allah Wujudnya Allah Rupanya Bapak Ibu ini Kesempurnaan tempat Memandang nyatanya Wujud Allah itu yang sesungguhnya Apa kata Allah Al-insanu nafsi Wa'ana nafsuhu Nih Al-insanu nafsi Wa'ana nafsuhu Insan itu adalah diriku Wa'ana nafsuhu Akulah dirinya Dirinya siapa itu Insan Insan itu diriku Dan akulah insan itu Yang sebenar-benarnya Wallahu nafsi Wa'ana nafsuhu Wujudahu Allah itu diriku Dan akulah Wujudnya Allah itu Yang sebenar-benarnya Disitulah terbuka Rahasia Akan diri Allah itu Sebenar-benarnya Yang wujud Bapak Ibu Dia cuma yang ada Dia cuma yang tunggal Makanya yang dikatakan Sebenar-benar Insan itu Wujud Allah Bahasa lainnya Apa itu Pak Abdul Qadir Nah ini bahasa hakikat Bahasa lain daripada Wujud Allah itu apa Ustaz tukang tulis Bapak Ibu tukang baca Bahasa Arabnya apa Bahasa Arabnya Tajalinya Allah Tajalinya Allah Apa lagi bahasa Arabnya Aynullah Apalagi Apa lagi Miratila Miratila Apalagi Bahasa yang paling tajam Di ujung kalam ini Wujudullah Tajaliyatillah Miratila Aynullah Terakhir Terakhirnya Untuk menggigit Ulang lagi Hakikatullah Kata Ustaz Hakikatullah Hakikatullah Ini dia Sebenar-benarnya Allah Jadi yang sebenar-benarnya Allah itu Ini ya insannya Sempurnanya Inilah yang disebut Namanya Tanazul itu Karena dia cuma yang ada Makanya untuk mengenal Allah Untuk mengenal aku Disitulah Nabi Menghantarkan umatnya itu Siapa yang ingin kenal dengan Allah Kenalilah insan ini Yang sebenar-benarnya Siapa insan itu Apakah dirimu Atau tidak Maka disuruh oleh Rasul Untuk mengenali diri itu Arofunnas Man Arofulinapsi Manusia yang Arif Manusia yang Ma'rifat Adalah manusia Mampu mengenali Akan rahasia Insan Maka untuk Menemui Allah Untuk bermarifat Kepada Allah Untuk bermusahada Dengan Allah Supaya Bapak Ibu Bisa melihat Allah Suhut dengan Allah Setiap harinya Sampai matinya Maka wajib kita Mengenali Rahasia Insan Itu yang Sesungguhnya Man Arofa Napsahu Pakot Arof Parob Bahu Siapa yang Kenal dirinya Siapa yang Kenal Insan Pakot Arof Parob Bahu Pasti Dia mengenalkan Tuhan Siapa yang Ingin mencari Dan menemui Allah Keluar Daripada dirinya Maka Dia telah Berada Pada Kesesatan Yang sangat Jauh Jangan Dikira Allah Itu Jauh Bapak Ibu Jangan Dikira Allah Itu Di ujung Timur Di ujung Barat Jangan Jangan Dikira Allah Itu Di Langit Di ujung Langit Tapi Allah Itu Allah Itu Amat Sangat Dekat Pada Insan Karena Rahasia 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 diri Dalam rahasia diri Itulah Aku Ujud Berdiri Dengan Sendirinya Disitulah Nabi Nabi Katakan Apa Zohirin Robi Fibadni Abdi Zohirin Robi Fibadni Abdi Nyatanya Tuhan Nyatanya Allah Fibadni Abdi Pada Batin Hamba Apa Maknanya Nyatanya Tuhan Itu Pada Batin Hamba Ketika Hati Ketika Ruhani Sudah Mampu Melenyapkan Sudah Mampu Menghapuskan Segala Yang Wujud Dalam Pandangan Ainul Basirohnya Dalam Pandangan Hakikat Mata Hatinya Maka Ketika Itulah Yang Sebenar Benar Wujud Dalam Pandangan Hatinya Pada Alam Pada Segala Sesuatu Dalam Bentur Berbeda Wujud Yang Lain Itulah Nyatanya Allah Makanya Hatinya Bapak Ibu Yang Telah Kasab Hatinya Bapak Ibu Itu Yang Telah Bersinar Cahaya Nur Ilahi Apa Kata Rasul Al Kolbu Kamis Lil Mir'a Man Nazar Fihi Tajall Rabbahu Hatinya Seorang Mu'min Hatinya Bapak Ibu To'obah Seperti Sebuah Cermin Hati Yang Sebuah Cermin Itu Adalah Hati Yang Bersih Hati Yang Telah Bersinar Rahasia Nur Ilahi Di Dalamnya Tidak Ada Alam Di Dalamnya Tidak Ada Sesuatu Di Dalamnya Maka Hati Yang Tidak Ada Alam Dan Sesuatu Di Dalamnya Itulah Hati Itu To'obah Yang Sama Seperti Cermin Bersih Man Nazar Fihi Tajall Rabbahu Siapa Yang Mampu Menyilau Dan Menyentar Serta Menilik Kedalam Hati Tadi Tajall Rabbahu Disitulah Nyatanya Allah Itu Betul Betul Nyata Bapak Ibu Nyata Allah Itu Betul Betul Nyata Dalam Pandangan Hatinya Bapak Ibu Disitulah Terjadinya Proses Melihat Tuhan Itu Ketika Mi'raj Nabi Itu Melihat Tuhan Itu Ketika Mi'raj Mi'raj Itu Artinya Naik Bapak Ibu Mi'raj Naik Naik Yang bagaimana Naiknya Pandangan Hati Dari Memandang Alam Dari Memandang Sesuatu Kepada Memandang Allah Itu Mi'raj Namanya Apa Maksudnya Naiknya Pandangan Hati Dari Memandang Alam Dan Memandang Sesuatu Kepada Allah Sebelum Mi'raj Ini Sebelum Sebelum Mi'raj Yang Terpandang Alam Sebelum Mi'raj Terpandang Sesuatu Sebelum Mi'raj Terpandang Akunya Diri Sebelum Mi'raj Terpandang Imam Terpandang Kawan Terpandang Sejadak Sebelum Sebelum Hati Itu Naik Namun Ketika Hati Itu Telah Mi'raj Ilang Lah Akunya Diri Ilang Alam Ilang Sesuatu Lenyapnya Sesuatu Yang berbentuk Dan berupa Kalau sudah Hilang Dan telah Lenyapnya Sesuatu Dan alam Dalam bentuk Rupa yang berbeda Wujud yang lain Maka Maka ketika Itulah Yang wujud Dan yang nyata Pada segala Alam Pada segala Sesuatu Itulah Nyatanya Allah Yang sebenar Benarnya Itulah yang Katakan Orang yang Berjumpa Dengan Allah Itu Dia Sudah Melakukan Mi'raj Ketika Dia telah Mi'raj Dimana Perjumpaannya Dengan Tuhan Ketika Mi'raj Rasulullah Berjumpa Allah Itu dimana Ketika Mi'raj Bapak Ibu Inilah yang Sebut Namanya Sidrotul Muntaha Sidrot 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 Itu Sadar Muntah Muntah Makan Nasi Muntah Apa Arti Muntah Kanyang 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 Maren Sebelum Muntah Muntah Itu Penghabisan Alah Bila Dimuntah Kan Alah Habis Sidrotul Muntah Itu Makna Kesadaran Penghabisan Kesadaran Tertinggi Itu Muntah Itu Wa Anna Ila Robika Muntah Sesungguhnya Robmu Itulah Sesungguhnya Robmu Itulah Batas Akhir Kesudahan Perjalanan Dirimu Jadi Allah Itulah Batas Akhir Perjalanan Kesudahan Diri Kita Kalau Kita Sudah Likok Dengan Allah Dapat Jumpah Dengan Allah Dapat Musahadah Dengan Allah Dapat Jahat Dengan Allah Berhentilah Disitu Lagi Jangan Mencari Tuhan Yolai Bapak Ibu Cari Tuhan Kayak Kayin Kalau Sudah Berjumpah Allah Sudah Berlikok Dengan Allah Sudah Nyata Allah Itu Pada Alam Pada Sesuatu Dan Sempurnanya Allah Pada Alam Sesuatu Itu Yang disebut Namanya Insan Berhentilah Disitu Pencarian Lagi Jadi Sidratul Muntaha Kesadaran Penghabisan Kesadaran Yang Tertinggi Makanya Rasulullah Ketika Berada Disidratul Muntaha Ini Syariatnya Ditengok Oleh Rasulullah Di depan Bapak Ibu Taduh Nampak Allah Tengok Ke belakang Tengok Kekidah Tengok Kesu Tengok Kete Kebawah Tengok Ke dalam Tengok 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 Nampak Tuhan Tengok Kenainya Cuma Yang Aduh Sendiri Situlah Munculnya Sidratul Muntaha Itu Pada Kesadaran Yang Tertinggi Tuh Kesadaran Yang Tertinggi Pada Rahasia Tengok 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 Rahasia Rahasia Pada Pada Sahabat Yang Pertanya Ana Ana Ahmad Bilal Min Tuhan Siapa Engkau Sebenarnya Muhammad Siapa Rahasia Engkau Sebenarnya Muhammad Ana Ahmad Bilal Min Aku Ini Ahmad Tidak Ada Huruf Mimnya Kalau Ahmad Dilangkan Huruf Mimnya Jadi Apa Dia Ahad Ahad Itu Siapa Allah Karena Dia Yang Tunggal Dia Yang Esah Tidak Ada Yang Lain Maka Kesempurnaan Memandang Ahad Kesempurnaan Memandang Allah Itu Yang Disebut Namanya Insan Itu Yang Insan Kalau Kita Ambil Paham Yang Lebih Halus Lagi Bapak Ibu Insan Itu Kan Banyak Bapak Ibu Ini Sari Ani Cikta Adu Insan Yang Elok Lakunya Adu Yang Buruk Perangainya Tentu Memandang Kesempurnaan Allah Pada Insan Insan Yang Elok Lakunya Yang Baik Kan Itu Insan Yang Baik Itu Bapak Ibu Ada Derajatnya Itu Ada Tingkatan Makomnya Insan Yang Baik Ini Tempat Memandang Sempurnanya Allah Itu Pandanglah Kepada Insan Yang Soleh Baik Soleh Dia Baik Tapi Soleh Di Di Atas Insan Yang Soleh Masih Ada Makom Tingkatan Terajatnya Itulah Kepada Ulama Bukan Ubaru Ulama Kalau Ada Ulama Tentu Ada U Ubaru Ustaz Lepas Diri Pada Ubaru Sesungguhnya Manusia Insan Yang Soleh Dari Sekian Banyak Hamba Hamba Aku Yang Paling Takut Kepada Allah Itu Adalah Ulama Karena Dia Adalah Pewaris Nabi Dan Pewaris Allah Jadi Ulama Ulama Itu Masih Ada Makom Di atas Memandang Allah Di atas Ulama Ini Yang Disebut Namanya Dengan Nabi Nabi Jadi Kesempurnaan Memandang Nyatanya Allah Pada Insan Di atas Ulama Nabi Nabi Berapa Banyaknya Bebo Berapa Daniel Berapa Seratus 34 34 124 Dan Nabi Itu Banyaknya 124 Dari 124 Nabi Di atas Nabi Masih ada Makom Yang Tertinggi Itu Sebut Rasul Rasul Maka Dari 124 Nabi Makom Yang Tertinggi Di atas 124 Nabi Itu Adalah Rasul Berapa 315 Memandangnya Kesitu Dari 315 Rasul Ada Makom Tertinggi Berapa 25 Dari Yang 25 Masih ada Makom Tertinggi Yaitu 5 Yaitu Siapa Dari Yang 5 Memandang Sempurnanya Nyatanya Allah Dari Yang 5 Ada Satu Lagi Makom Tertinggi Yaitu Ya Nabi Muhammad Rasulullah Rasulullah Itulah Uswatun Hasana Barang Siapa Yang ingin Berlikut Dan berjumpa Dengan Allah Maka Kenalilah Muhammad Rasulullah Secara Zuhi Dan batin Lakot Kana Lakum Fi Rasul Lillahi Uswatun Hasana Limankana Sesungguhnya Sesungguhnya Pada diri Rasulullah Itu telah Terdapat Uswatun Hasana Bagi dirimu Yang ingin Berlikut Berjumpah Dan bermusahada Dengan Allah Rasulullah Itu usuhanya Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Basyarun Laisah Kalbashar Apa Berarti Itu Beliau Itu Dikatakan Basyarun Laisah Kalbashar Basyarun Laisah Kalbashar Kalbashar Beliau Itu Adalah Manusia Namun Bukan Seperti Manusia Biasa Manusia Beliau Itu Manusia Akan Tetapi Tidak Sama Seperti Manusia Biasa Karena Beliau Adalah Kesempurnaan Memandang Nyatanya Allah Itu Sesungguhnya Makanya Allah Katakan Kepada Kita Sesungguhnya Sesungguhnya Pada diri Rasulullah Itu Sudah Terdapat Contoh Teladan Bagi dirimu Bagi yang Ingin Mengenal Aku Bagi yang Ingin Berjumpa Dengan Aku Rasulullah Itu Maka Wajib Bapak Ibu Mengenali Muhammad Itu Secara Zuhir Dan Secara Batin Secara Zuhir Itu Namanya Secara Majazi Secara Batin Namanya Secara Hakiki Secara Majazi Yang Zuhir Itu Pandanglah Rasulullah Yang Bertubuh Yang Berkulit Yang Berdaging Berurat Bertulang Berhati Berjantung Berabu Berbuah Punggung Berruh Dan Bersir Yang Berdarah Lahirnya Beliau Dimana Wafatnya Beliau Dimana Itu Yang Majazinya Contoh Uswatun Hasana Namun Yang Hakikinya Dia Adalah Metafisik Tidak Berkulit Tidak Berdaging Tidak Berurat Tidak Bertulang Tidak Berdarah Dia Itulah Nur Muhammad Itu Yang Sesungguhnya Kut Ja'akum Rasulun Min An Pusiku Telah Datang Kepada Kamu Seorang Rasul Dari Dalam Dirimu Sendiri Wa'lamu Anafikum Rasul Allah Ketahu Oleh Mubawa Dalam Dirimu Ada Rasul Allah Mana Yang Katakan Rasul Allah Tadi Yang Dikatakan Muhammad Rasul Itu Depan Dirimu Itu Yang Hayat Yang Hayat Itu Yang Sifat Yang Sifat Itu Yang Ruhnya Rasul Allah Rasul 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 Muhammad Rasul Muhammad Rasul Rasul Allah Ini Ustaz Pecahin Supaya Bapak Ibu Paham Siapa Muhammad Yang Muhammad Itu Adalah Rasul Siapa Rasul Allah Allah Yang Mengenal Sebenar Benarnya Allah Yang Sebenar Benar Wujud Itu Yang Sebenar Benarnya Kalau Allah Yang Sebenar Benar Wujud Maka Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Dalam Benar 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 Wujud Yang Lain Disebut Wujud Allah Ini dia Ilmunya Bahasa Lainnya Disebut Namanya Mir Atila Bahasa Lainnya Disebut Namanya Ain Allah Bahasa Lainnya Tajal Yatila Nyatanya Allah Bahasa Hakikatnya Hakikat Allah Itu yang Sebenar Benar Sekarang Udah Nyata Bapak Ibu Allah Itu yang Ahad Allah Itu yang Wujud Allah Itu Terang Sudah Bapak Ibu Jadi Jangan Bapak Ibu Bilang Juga Allah Itu Gaib Juga Lagi Jangan Bapak Ibu Bilang Juga Allah Itu Batin Allah Itu Sudah Wujud Allah Itu Sudah Nyata Allah Sudah Terang Kalau Bapak Ibu Katakan Allah Itu Gaib Dan Batin Maka Ketahuilah Yang Gaib Dan yang Batin Itu Adalah Diri Bapak Ibu Kok gak bakar Ikan Yang Yang Batin Yang Gaib Itu Bukan Allah Yang Gaib Dan yang Batin Itu Diri Bapak Ibu Yang Gaib Diri Bapak Ibu Itu Yang Batin Tidak Pernah Ada Allah 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 Sudah Zohir Bapak Ibu Allah Itu Betul Sudah Nyata Terang Dan Jelas Maka Siapa Yang Tidak Mampu Bermusahada Dengan Allah Allah Nyata Di Depannya Allah Nyata Pada Dirinya Allah Nyata Meliputi Ke Segala Sesuatu Barat Dan Timur Utara Selatan Lalu Tidak Mampu Juga Dia Memandang Ke Zohir Dan Nyatanya Allah Itu Pada Dirinya Itulah Yang Dikatakan Oleh Ibu Kita Tadi Sakit Kepalu Aku Butuh Butuh Sangit Tidak Butuh Sangit Tidak Kain Lah Jadi Saruang Dicarai Juga Kain Tidak Orang Yang Tak Mampu Memandang Kain Pada Saruang Artinya Butuh Sangit Saruang Bukan Karuang Di Bali Kain Itu Agak Semeter Setangah Atau Dua Meter Hadupan Kepada Pak Om Oleh Pak Om Dubeknya Saruang Karena Itu Sesuai Pemintaan Awak Tanya Juga Kepada Pak Om Yang Kain Nambu Tadi Pak Om Tanya Kain Saruang Tanya Juga Kain Yang Manu Padahal Saruang Itu Yang Sebenarnya Kain Kain Itu Makanya Awak tak Kicu Karena Memandang Bentuk Dan Rupa Padahal Ketika Bapak Ibu Memandang Saruang Yang Terpandang Apa Kain Itu Yang Sapan Pert poz purchases Allah Tuh 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 Dahterah Allah itu bagi Bapak Ibu Kala lisanahu Itu pesannya Nabi itu Kala lisanahu Apa artinya ini? Haa kelul hidah itu Maksud kelul hidah itu Bapak Ibu Tak bisa lagi disebut-sebut Tak bisa lagi diurai-uraikan Tak bisa lagi diterang-terangkan Dan dijelas-jelaskan Kalau Bapak Ibu sudah paham dan mengerti Allah itu dahterah dan dijelaskan juga lagi Maka kabur maknanya Makin tak jelas dia Kenapa? Setiap yang disebut pasti dia minta Wujudnya, orangnya itu Haa nanti Kalau dijelaskan juga Lain yang ditunjuk, lain yang disebut Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk Kita sudah berada di dalam majlis ini Bapak Ibu Lah duduk Lah saya jam setengahnya Dia tanya aja oleh Bapak yang mana yang majlis tawhid Kalau dia bertanya tentang majlis tawhid Dan itu dia minta apanya itu Wujudnya kan Haa tertunjuk Kau hanya haa Kau majlis kau Kau din dia gak Tertunjuk apa kau tiang itu Makanya kalau sudah kenal Allah Bapak Ibu Sudah wujud dan nyata pada diri insan Rahasiakanlah diri insan itu pada insan itu sendiri Jangan dibongkar rahasia insan itu Itu maknanya Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah sempurna Zoy dan batin Jangan disebut juga Allah itu yang mana Jangan ditanya juga Allah itu yang mana Kalau Allah itu wujudnya mana Dia ini sebenarnya Nah lain Lain kau ditunjuk Yang disabik Lain yang ditunjuk Maka lain Yang minta Allah itu yang mana Yang ditunjuk Maka di indian Yang ditunjuk Maka di indian Nah disitulah Kalau disana itu Diam disitu Tak ada lagi kata dan suara Itu yang dikatakan La sautun wa la harf pun Maka Allah itu memang gak bisa lagi Diucap Bapak Ibu Jadi Kalau sudah paham Sulit untuk bercerita Dan menerangkan lagi Bapak Ibu Ini yang sederhana Ya aku pun dah panik Itu sajalah Bapak Ibu Yang dirahmati Mudah-mudahan Bapak Ibu Paham hendaknya Dengan pemahaman ini Sehingga benar-benar diri Bapak Ibu Tidak lagi terpandang Dan terlihat sama Allah Karena Allah lah yang memandang Dan melihatkan kebesaran dirinya Yang sempurna Yang terpuji Yang mahasuci segala kalanya Kesimpulannya Hanya dia yang ada Selain dirinya Tidak pernah ada La ilaha illallah Itu kesimpulannya La ilaha illallah La ilaha illallah Ini Allah maksud itu Fa'lam annahu La ilaha illallah Kitahuilah olehmu akan rohmu Dengan mengatakan La ilaha illallah Untuk mengetahui Akan Allah sebagai Tuhan kita Dengan la ilaha La ilaha Tidak ada yang wujud Nih Nafi itu La ilaha itu kalimat Nafi ini Bapak Ibu Nafi Tidak Illa illallah Illa illallah Isbat Tetap nih isbat Apa yang kita Nafikan pada diri Dan apa yang kita Isbatkan pada diri Tidak ada yang wujud Pada diriku Kulitku Daging Urat Tulang Limpa Hati Jantung Rabu Empedul Bawa punggung Ruh Dan sirku Illa Allah Melainkan yang benar-benar Wujud Pada kulit Daging Urat Tulang Limpa Hati Jantung Rabu Empedul Bawa punggung Ruh Dan sirku Hanya Allah Semata-mata Itulah maknanya Al-insanu Nafsi Wa'ana Nafsuhu Insan itu diriku Dan akulah Insan itu yang Sebenar-benarnya Sadaqallahul Azim Sekarang kita lanjutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh